Dia bersegi panjang tapi gak panjang, bentuknya lonjong tapi gak lonjong gitu ya Tentunya dia ada beberapa slot menggunakan zipper dikombinasi dengan bahan puring jaring seperti ini ya Seperti ini, dia ada slotnya dan menggunakan zipper di dalamnya Well, 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 hello guys, balik lagi bersama gue disini di Youtube Rium Adventure Oke, kali ini gue bakal nge-review satu buah waste bag dari Hykemore dengan bentuk seperti ini ya Dengan kapasitas 3 liter tentunya dan dia membentuk seperti ini ya Dia siluetnya dan juga exterior designnya seperti ini ya Tuh, dia persegi panjang tapi gak panjang, bentuknya lonjong tapi gak lonjong gitu ya Jadi dia mempunyai 3 kompartemen tadi ya, kompartemen pertama disini, kompartemen utama, sama kompartemen tambahan di bagian belakang Langsung aja kita review disini, di bagian depannya sudah ada kompartemen ya Kompartemennya kosongan, tidak ada slot ataupun embel-embel yang lain Ini kosongan seperti ini dan ini cocok banget buat masukin misalkan kalau buat kalian traveling ke luar negeri Ya kalian bisa masukin visa, pasport ataupun dokumen yang lainnya seperti kartu-kartu mungkin bebas bisa masukin dalam sini Ini bagus banget dan sudah dilengkapi dengan menggunakan YKK, zipper-nya YKK Dengan logo Hykemore tentunya berserta dengan gantungan si logo Hykemore Kita lanjut ke kompartemen di belakangnya seperti ini Ya kompartemen belakangnya seperti ini Ini kompartemen belakang, dia tidak ada slot maupun embel-embel yang lain Dan polosan aja seperti ini, kosongan ya, tuh seperti ini Kemudian kita lanjut ke kompartemen yang utamanya, seperti apa Oke kita buka disini, seperti biasa isinya ada dakron, gue buang dulu dakronnya Oke dalamnya seperti ini, untuk kompartemen utamanya Tentunya dia ada beberapa slot menggunakan zipper di kombinasi dengan bahan pouring jaring seperti ini ya Tuh ya seperti ini, dia ada slotnya dan menggunakan zipper di dalamnya Ini buat nambah safety, misalkan kalian mau nyimpen uang yang berharga atau kartu-kartu ATM yang berharga Kalian bisa masukin sini, jadi dia ada si slot tambahan lagi dengan menggunakan zipper ya Tuh, zipper-nya enak banget karena dia menggunakan YKK jadi enak banget, lancar banget Nggak perlu slip, nggak perlu khawatir slip ataupun macet segala macam Dan ini sudah dilengkapi dengan bahan pouring jaring seperti ini ya Cakep banget, dan ini bisa masukin barang-barang kalian Tentunya di kompartemen utama ini kalian bisa masukin vet kalian Handphone kalian, powerbank, chargeran, segala macam Parfume juga bisa masuk ke dalam sini ya Ini luas banget, kapasitasnya besar juga Kapasitasnya 3 liter tadi gue bilang Dan sudah dilengkapi dengan gantungan kunci Buat gantungin kunci motor, kunci mobil, kunci rumah maupun kunci yang lainnya Bebas itu ya Ini bisa masukin ke sini, dan tentunya dengan kapasitas 3 liter Westback Hecmore Faceup ini cocok buat daily aktivitas kalian Buat temen kerja, buah pun kuliah ataupun pergi sehari-hari jalan-jalan ini cakep banget Tentunya sudah dilengkapi dengan tali webbing yang sudah dibartek Di jahit kertasnya, ya tentunya ini menambah kekuatan Dan juga menggunakan tali webbing yang super kuat Bisa di adjustable sesuai dengan bentuk tubuh kalian Ataupun ukuran tubuh kalian senyaman kalian Sudah menggunakan lock buckle yang cukup kuat dan juga besar disini Tentunya nggak bakal mudah copot lock buckle ya Ini mau ditarik kayak gimana pun, beban kayak gimana pun Ini bakal kuat ya, sampai 100 kg gitu ya Oke, mungkin itu aja review gue tentang si Westback Hecmore Faceup ini Kalau kalian mau beli langsung aja check out di link yang ada di deskripsi video ini Langsung menuju ke marketplace kesayangan kalian Mumpung lagi ada promo, juga ada pembelian beli 3 gratis satu tentunya Oke, itu aja mungkin review gue kali ini Sampai jumpa di review-review tas lainnya atau produk-produk lainnya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel video ini Aktifkan lonceng-aktifikasi kalian agar tidak ketinggalan review-review tas lainnya Dan sampai jumpa di video lainnya See ya